Bertajuk 70th Anniversary Grand Prix di sirkuit Silverstone dikuasai 2 murisiris Pakaribotas Seperti itu hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kedatangan garapan sebuah TV tabung merk Shab Dengan gejala layar berwarna kemerah-merahan dan bergaris Sekarang mari kita lihat dulu seperti apa Kita hidupkan dulu TV nya Kita lihat Seperti itulah penampakan layarnya berwarna kemerah-merahan dan bergaris Oke mari kita perbaiki Perusakan seperti ini biasanya disebabkan karena Ada komponen yang rusak di area ini Di area RGB Ataupun lemahnya tabung CRT ini Di bagian warna merahnya Sekarang mari kita telusuri Dimana letak kerusakannya Pertama akan kita tes dulu komponen di RGB nya Sekarang kita coba dulu RGB nya Ini akan saya tes Dengan avometer ini Ini akan kita pasangkan di grounding tabung Kemudian kita hidupkan dulu televisi nya Sekarang akan kita cek pin nya Pin biru Pin biru terbaca 170 Ini pin red nya pin merah nya Tidak sampai 1 volt Sekarang pin green nya pin hijau Ini terbaca 173 Berarti ini ada komponen yang menyebabkan ini voltase di bagian red nya ini menurun Oke kita matikan dulu Sekarang akan kita cek satu persatu Biasanya kerusakan seperti ini Disebabkan Rusaknya Transistor ini Ataupun rusaknya resistor ini Bisa juga Kita cek dulu Kita cek menggunakan avometer analog Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang akan saya coba ganti resistor ini. Sekarang akan saya ukur lagi. Di sini setelah saya copot, ini terbaca 17,36, sebenarnya masih bagus. Ini akan kita coba kita ganti transistor ini. Kita ganti transistor ini. Kita copot dulu transistornya. Kita tes dulu. Transistornya. Kita coba kita ganti transistor ini. Ini resistor dan transistor ini. Ini saya akan menggantinya dengan ini. Dan kita pasang. Agak batuk ya. Coba coba. Terima kasih. Sekarang kita pasang. Kita coba. Sekarang kita hidupkan. Ini sudah saya pasang. Sekarang akan kita hidupkan. Kita lihat. Ternyata gambarnya masih tetap berwarna merah. Sekarang akan kita tes dulu. Sekarang akan kita tes dulu. Sekarang akan kita tes. Sekarang akan kita tes lagi. Sekarang akan kita tes lagi. Kita harus lebih. Ini 173. Ternyata setelah kita ganti transistor sama resistornya. TV ini tetap saja. Tidak berubah. saya akan melanjutkan proses perbaikan TV ini yang kemarin sempat tertunda jadi kemarin kita sudah ganti ini sebuah resistor dan sebuah transistor tetap saja gambar tidak berubah dan setelah saya cek-cek komponen-komponen di RGB ini saya tidak menemukan komponen-komponen yang rusak sudah saya cek semua komponen normal tetapi tetap saja televisi berwarna merah dan bergaris tidak ada perubahan saya sudah pernah mengalami kasus seperti ini pada kasus yang pernah saya alami itu saya langsung ganti satu PCB seperti ini dan ketika setelah saya ganti gambar langsung berubah langsung normal maka pada kasus ini karena setelah saya cek-cek tidak ada komponen-komponen yang rusak dan kebetulan saya memiliki ini 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 mainboard bekas sama punya TV sub juga maka saya akan langsung menggantinya satu PCB ini akan saya ganti dengan ini nanti kita lihat seperti apa hasilnya ini sudah saya ganti sekarang kita pasang dan kita lihat seperti apa hasilnya sekarang akan saya hidupkan TV nya kita lihat apa hasilnya seperti itu hasilnya sudah kita saksikan bersama-sama bahwa setelah penggantian sebuah resistor dan sebuah transistor tidak berhasil dan setelah saya cek komponen-komponen yang lain tidak ada yang rusak tetapi gambar tidak ada perubahan dan akhirnya saya ganti satu PCB RGB ini saya ganti dan Alhamdulillah hasilnya TV kembali normal kasus seperti ini sering kita jumpai dan dari kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terkadang komponen-komponen itu yang kita cek dia normal atau kita cek itu sepertinya tidak rusak namun ketika komponen tersebut dialiri halus listrik komponen tersebut drop atau tidak bekerja dengan baik mungkin bisa saja komponen-komponen yang seperti itulah yang menyebabkan RGB ini dia tidak bekerja atau RGB ini bermasalah oke sobat-sobat teknisi elektronik sobat-sobat youtube mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat sobat-sobat semua jangan lupa dukung saya dengan like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati